Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kawis 4 Mei 2023 tema Renungan saat teduh kita dengan judul Keselamatan Terjadi di Sini. Keselamatan Terjadi di Sini. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga biarlah kami sebagai anak-anakmu tidak hanya mendapatkan berkat namun kami dipanggil untuk menyampaikan berkat yaitu berkat keselamatan buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan keselamatan terjadi di Sini. Tugas utama sebagai anak-anak Tuhan setelah menerima keselamatan adalah memikirkan bahwa orang-orang lain yang tidak selamat itu juga mendapatkan pengalaman yang sama. Yaitu keselamatan yang seperti kita alami. Di dalam Kristus Yesus sebagai jurus selamat Tuhan penebus dosa yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali untuk menjambut semua anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah menyelesaikan semua karya keselamatannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, itu diteruskan kepada murid-muridnya. Secara khusus kepada ke-12, lasur kemudian diikuti oleh jumlah murid-murid yang banyak yang lainnya. Pada bagian kisah Rasuasa 8 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-25, kita melihat bagaimana Filipus sebagai salah satu murid Yesus, Melakukan pengabaran Injil ke daerah Samaria, yang dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Kemudian juga diikuti setelah pemberitaan ada tanda-tanda yang dilakukan. Kemudian mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Kalau kita membaca pada ayat yang selanjutnya dikatakan sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Ayat ke-8 maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Pada bagian ini kita melihat bahwa Filipus menyampaikan dua kabar keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan primer. Keselamatan primer adalah keselamatan yang harus dimiliki. Yaitu orang berdosa membuka diri untuk menerima Yesus sebagai jurus selamat. Itu keselamatan primer. Keselamatan primer adalah keselamatan yang adalah jaminan sampai kepada kekekalan. Namun juga ada kabar keselamatan. Yaitu keselamatan yang ada di dalam dunia ini. Apa itu keselamatan yang dibutuhkan di dalam dunia ini? Secara gambar besar setiap orang ingin mendapatkan selamat. Sehingga setiap hari kita mengucapkan selamat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tidur. Kenapa tidur perlu diselamatkan? Karena ada juga orang yang kemudian tidur besoknya tidak bangun lagi dan tidak selamat. Ya karena satu dan lain hal. Bukankah banyak terjadi gempa bumi yang terjadi di malam hari lalu tertimpar runtuhan dan meninggal. Tidak bangun lagi, dia meninggal. Itu adalah keselamatan yang ada di dalam dunia ini. Keselamatan secara fisik, keselamatan dalam rangka kita bisa sehat, keselamatan secara ekonomi. Kita menginginkan adanya freedom finansial, ada kemudian kebebasan secara finansial. Kita tidak lagi berjuang untuk mencari sesuap nasi. Namun kita sudah mendapatkan semua pembekalan, kecukupan, tabungan untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik yang ada dalam dunia ini. Jadi artinya kita melihat Tuhan menyampaikan juga keselamatan penyembuhan. Orang timpang, orang lumpuh yang kerasukan roh jahat. Juga itu adalah bagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Tentunya sahabat seperjalanan tidak semua kita diberikan karunia penyembuhan. Karunia penyembuhan yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak-anak Tuhan yang terjadi di masa lalu. Khususnya kepada rasul-rasul dan orang-orang yang memang diberikan karunia spesial seperti demikian. Namun pada prinsipnya, setiap orang diberikan oleh Tuhan karunia untuk memberitakan keselamatan. Dua kabar keselamatan yang harus kita beritakan ke dalam dunia ini. Apakah cukup salah satu? Tadkala kita menekatkan salah satu, maka kita sedang memberitakan keselamatan yang tidak utuh dan tidak penuh. Ada orang yang hanya memberikan hal-hal yang sifatnya itu menolong. Mungkin ekonomi menolong untuk pemulihan ekonomi. Dokter menolong untuk para pasien sembuh dari sakit yang dialami. Para pendidik menolong agar murid-muridnya itu terbebas dari kebodohan. Kemudian para penemu menolong agar teknologi-teknologi yang ditemukan, yang didapatkan di semua aspek. Membuat ada banyak masalah yang ada di dalam dunia ini. Kemudian terselesaikan termasuk penemuan-penemuan obat-obatan. Kita belum menemukan obat yang bernama untuk penyelesaian kanker, untuk HIV, dan penyakit-penyakit yang mematikan yang lainnya. Namun di suatu saat nanti akan menemukan obat tersebut, saya meyakini. Dan ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan di waktu terdahulu, bisa disembuhkan pada saat kemudian hari. Itu adalah keselamatan yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kita adalah Filipus-Filipus yang ada di zaman sekarang. Kita adalah murid-murid Tuhan untuk membawakan kabar keselamatan dua perkara ini. Yaitu keselamatan di dalam Kristus, keselamatan yang bersifat kekal. Namun juga kita perlu membawakan berkat keselamatan yang ada dalam dunia ini. Menolong mereka yang yatim piatu, menolong para genre, menolong para orang tua yang tidak terperhatikan. Ada sebagian jemaat yang suka menolong mungkin binatang-binatang yang di jalanan yang tidak terurus. Kemudian dikumpulkan, itu adalah tindakan-tindakan. Sebuah yang luar biasa untuk memelihara semua ciptaan alam yang ada dalam dunia ini secara seimbang. Dengan demikian sahabat seperjalanan di dalam dunia ini, kita perlu mendapatkan dua hal. Yaitu keselamatan kekal dan keselamatan di dalam dunia ini. Kita bersyukur bahwa yang pertama, tak kalah saudara percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Percaya dalam hatimu, mengaku di dalam mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kita pun juga berjuang, bersyukur untuk semua berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan. Kita bisa makan, bisa minum, mendapatkan keamanan, perlindungan. Kita punya keluarga, kita menempuh pendidikan. Kita bisa berusaha, bekerja sampai saat sekarang. Itu adalah keselamatan yang kita dapatkan, jaminan, berkat yang Tuhan berikan. Sama seperti waktu Tuhan membawa bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan. Maka dikatakan di sana berlimpah susu dan madu, anggur dan semua tanah-tanah yang sumbur. Allah sediakan semuanya itu. Di atas semuanya itu, sahabat perjalanan, kita pun dipanggil. Seperti Filipus yang pergi ke Samaria, kita dipanggil juga untuk membawakan kabar keselamatan ini juga kepada orang lain. Sehingga keselamatan tidak hanya terjadi pada dirimu saja, namun terjadi juga kepada orang-orang lain. Itu adalah perintah Tuhan yang kita mban, yang kita terima, yang kita harus lakukan, yang kita harus jalankan. Mulailah mengabarkan keselamatan. Keselamatan kekal di dalam Krisus yang menyelamatkan dosa manusia, juga menjadi berkat untuk menyampaikan keselamatan di dalam dunia ini. Mulailah dari lingkup yang paling kecil. Yang pertama dirimu sendiri, yang kedua tentu keluarga. Kemudian lapis berikut para sahabat orang-orang dekat, teman-teman di masa kecil. Beritakanlah apa yang dilakukan oleh Filipus, lakukan juga oleh kita. Pergi ke berbagai kota dan kita mengatakan mereka pergi menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan injil keselamatan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bersyukurlah untuk keselamatan berkat yang Tuhan beri. Namun juga, sampaikanlah keselamatan itu kepada orang-orang lain agar mereka pun mengalami sukacita, mengalami kemenangan, mengalami berkat. Dua berkat, satu keselamatan kekal, yang kedua keselamatan yang ada dalam dunia ini secara fisik dan secara kebutuhan-kebutuhan badani. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan yang masembukan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.